PEMBICARA 1 Perlombaan ini tak hanya digemari para pecinta burung peret, tapi juga para penonton yang menyaksikan atraksi lucu dan mengemaskan. Perlombaan pun dibedakan menjadi tiga kelas, yaitu kelas visual, pelatihan trik, serta fly to me. Pada kelas visual, penilaian dilakukan dari warna dan keunikan burung. Sementara kelas pelatihan trik dilihat dari tingkat kesulitan atraksi. Kelas fly to me dilihat dari tingkat bonding atau keeratan jalinan antara burung peliharaan dan majikannya. Penilaiannya di sini ada varian, varian ini jenisnya ya. Seperti ada di sini saya lihat ada yang wild tap, wild tap itu hijau standar atau biru standar. Terus ada juga yang jenisnya opalin, dia juga ada lain lagi mutasi. Terus saya lihat juga di sini ada yang unik. Di sini seperti yang berjambul tadi atau istilahnya krested dan juga helikopter. Yang punggungnya dia seperti keriting, seperti membentuk baling-baling sayap helikopter. Setiap kelas punya masing-masing penilaian. Penilaian untuk lomba trik terdiri dari berbagai aspek. Dari burung yang dilombakan hingga sang pemilik burung. Beberapa trik yang dilombakan yaitu death trik. Yaitu burung berpura-pura mati dengan distraksi suara balon pecah. Dan death trik. Bagaimana burung dapat melewati halang rintang dengan sempurna dan cepat. Kesulitannya itu pertama adalah trik. Kenapa trik? Karena trik itu ada beberapa aspek yang terlibat. Satu adalah aspek mental. Mental itu bisa dari burung maupun dari onernya. Onernya. Dari kalau mentalnya onernya nggak stabil itu berpengaruh ke burung. Karena burung merasakan aura itu dan pasti nggak perform. Kemudian yang kedua adalah memang skillnya sendiri. Skillnya sendiri juga untuk melatih satu trik itu. Dari yang untuk beginner sampai yang advance itu bisa bervariasi. Bahkan satu trik yang paling mudah itu mungkin let's say bisa tiga jam bisa. Kemudian medium itu bisa tiga hari bisa. Tapi kalau yang advance belum tentu tiga bulan pun mau. Itu jadi masalah skill dan mental. Sedangkan untuk perlombaan kelas Fly to Me, penilaian dilakukan terhadap bonding atau hubungan kedekatan antara burung dan pemiliknya. Kemudian akurasi, mendarat dengan benar serta kecepatan. Kegiatan perlombaan ini tak hanya sebagai ajang adu gengsi antara pemilik burung peret. Tapi juga sebagai media sosialisasi agar masyarakat dapat mengerti bagaimana memelihara burung paru bengkok yang benar. Tak sekedar burung pajangan, peret merupakan burung cerdas dan hewan peliharaan yang berguna mengisi waktu luang dengan lebih bermakna.